Aku melihat di atas itu kayak ada putih-putih, atasnya hitam, kayak rambut panjang gitu. Terus aku kayak... Ini orang yang muncul di pikiran kamu. Wow. Kok bisa tahu? How can? Kok bisa ya? Tapi sebelumnya saya minta Oki mempertahankan sesuatu yang pasti ya. Wow. Mungkinkah kita merasakan energi dari orang lain bahkan jika orang tersebut sudah tidak lagi bersama dengan kita? Saat lagi saya akan membuktikannya bersama dengan bintang tamu saya, Ayu Pratili. Hai Ayu, selamat datang di Lintasi Maji. Terima kasih. Sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk FTV of Erickika. Kalau FTV kebanyakan film apa? Cinta, horror, action. Drama keluarga gitu. Drama keluarga. Oke, kamu jadi apa? Jadi ibu, kadang-kadang jadi anak, macam-macam. Jadi bapak belum? Oh, belum dong. Silahkan ini buat Ayu. Oke, terima kasih. Iya, saya air putih. Air putih aja? Iya, air putih saja. Boleh diceritakan nggak pernah pikirnya pengalaman supernatural atau paranormal experience? Pernah banget. Jadi dulu itu waktu masih sekolah, nginep di rumah teman. Biasanya lah kalau malam-malam kan suka lapar nih, yaudah kita bikin apa nih? Bikin nasi goreng aja deh yang gampang. Kita keluar. Kebetulan dapurnya deh itu di luar. Terus pas lagi masak, nggak sengaja aku ngeliat di atas itu kayak ada putih-putih. Atasnya hitam kayak rambut panjang gitu. Mungkin itu jeburan, karena aku menakut. Jadi aku diem aja, terus dari situ yaudah parno sendiri terus gitu. Diminum dulu, om. Oh, oke. Terima kasih. Boleh diminum, om. Iya. Ayu pernah denger psikometri, tidak sih? Belum. Psikometri adalah kemampuan seseorang untuk merasakan vibrasi yang di-capture oleh sebuah objek. Katanya kan kalau objek itu dimiliki oleh orang cukup lama, dengan emosi yang cukup tinggi, sebagian dari emosi itu akan berpindah ke objek tersebut. Nah, jika kita cukup sensitif terhadap apapun yang kita rasakan, kita bisa merasakan sesuatu juga. Bisa coba ya. Menggunakan ini. Ini koleksi saya. Orang katanya jika kita memfoto orang, sebagian dari orang tersebut akan tercapture di kamera. Ini ada beberapa foto di sini semuanya. Wajah-wajahnya. Awalnya tadi aku dikasih beberapa foto. Itu foto yang belum pernah aku lihat sama sekali. Dan itu foto-foto orang zaman dulu. Nanti kamu menggunakan intuisi kamu ya. Ini saya bagi dulu. Jadi nanti di bawah meja, kamu lakukan seperti ini. Ya. Kapanpun kamu mau stop, misalnya stop di sini, yang di tangan kanan, ini dibalik. Masukin di mana saja. Sehingga foto tersebut satu-satunya foto yang menghadap ke bawah. Nanti sebelumnya gini. Taruh tangannya dua-dua di meja. Putar ulang pikiran kamu saat malam itu kamu pikir nasi goreng gitu. Bisa? Tutup matanya biar kamu nggak terpengaruh. Ya, putar ulang. Ada perasaan. Seolah-olah ada sih yang mengamati kamu gitu. Dan ini dari atas gitu. Rasakan aja. Sekarang buka matanya. Pegang di tangan kiri. Taruh di bawah meja. Bill, taruh di bawah. Anytime you want to say stop. Stop aja. Sehingga di tangan kanan hanya ada satu foto, kan? Taruh di sini. Lawan lagi. Pelan tangan kanannya. Sudah? Ini pertama kali saya nyentuh foto-fotonya. Kalau diperhatikan di sini, kelihatan ya ada satu foto yang menghadap ke bawah. Ada foto-foto yang menghadap ke bawah. Iya. Tadi kan saya nggak cerita foto-foto ini apa dan maknanya apa, betul ya? Betul. Foto-foto ini adalah foto-foto terakhir yang diperoleh dari sebuah jamuan makan malam. Ada sebuah jamuan makan malam. Diundang oleh seorang bangsawan. Cuma tidak ada seorang pun yang tahu latar belakang suami istri ini dan kenapa mereka bisa menjadi orang yang kaya. Beberapa hari setelah jamuan makan malam itu, beberapa orang-orang yang hadir di situ, kalau tidak muntah terus-menerus, diari terus-menerus, sakit terus-menerus, dan berkepanjangan sampai akhirnya mereka meninggal. Saat itu karena dunia medis tidak semaju sekarang, orang-orang berpikir itu sakit yang normal. Sekarang sehistorian atau sejarawan menyimpulkan bahwa mereka kaya karena mereka mengambil alih orang-orang yang telah dibunuh menggunakan racun saat jamuan makan malam tersebut. Kalau saya cerita sebelum kamu melakukan tadi, memilah-milah fotonya, mungkin kamu akan terpengaruh. Saya tidak mau nyentuh. Ada satu foto tertutup kamu sendiri yang tertutup. Coba kamu tarik sebelumnya. Kamu lihat dulu. Oke. Film. Di balik. Mungkin kebetulan. Saya bilang. Suami istri yang melakukan ini semua. Coba yang sepuluh. Oke. Hebat sih. Kok bisa pas ya? Tidak apa-apa ternyata aku berhasil bisa menemukan pembunuhnya. Aku sendiri juga tidak tahu itu bagaimana bisa. Di satu saya coba kamu masukkan tangan kamu, hanya ada dua foto dikeluarnya. Tidak ada lagi ya. Dua foto yang sama. Mungkin kamu berpikir di semua bagian belakang foto itu adalah ada tulisannya killer. Kamu balik sendiri. Kemudian Mas Rumi nyuruh aku untuk ngebalik dua kartu yang tadi udah aku pilih. Dan ternyata itu kartunya sepasang cowok dan cewek. Dan masing-masing di kartu tersebut ada tulisan film. Korban. Ini juga? Iya. Wah. Serem ya? Itu gimana bisa begitu? Sekarang saya coba dengan experience yang memang betul-betul kamu rasa. Pernah tahu hijabur. Ada hubungan darah dengan ayu. Beri-tasih dal, sehat, biraz erhit. Karena abone. Wir pял tabi-tasih overtona. Getting a tablet i poder hampit MVP, Ba, ya. Aussi. Kita harus successful nares. Ada buah. Kita not. Kita bisa jadi-tis. Aku buat apa yang sama. Kita bisa sangat apat pops. Terima kasih.